Anak Raja Wali, Jilip 18. Dia bekerja cepat sekali. Obat-obatnya juga sangat istimewa, dan aku telah kepergok olehnya. Memang semula dia marah, dan hendak membunuhku, namun setelah ku jelaskan bahwa aku kebetulan saja berada di tempat itu dan juga tengah mencari akar-akar pohon untuk ramuan obatku, dia pun tidak marah pula. Malah telah menurunkan semacam ilmu pengobatan kepada aku. Itulah pertemuanku yang pertama kali dengannya. Dan aku sempat tinggal bersamanya lima hari, aku sempat menyaksikan kedua orang yang semula keadaannya begitu parah dan hampir tidak mirip sebagai manusia lagi dan aku sendiri yakin orang itu pasti akan mati, ternyata sembuh di tangannya. Kedua orang itu malah meninggalkan tempat dalam keadaan sehat kembali. Itulah suatu peristiwa yang menakjubkan sekali, dan aku menyadari bahwa orang itu merupakan tabib yang pandai sekali, aku sangat mengaguminya. Sudahlah, engkau tidak perlu banyak bercerita lagi. Kau harus segera mengantarkan aku kepadanya, kata Yohim. Namun orang itu sangat aneh sekali, belum tentu dia bersedia menolongi kawanmu itu, kata Hosin Se. Itu urusanku, biarlah nanti aku yang bicara dengannya, kata Yohim. Hosin Se menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, aku mengungkapkan semua ini juga karena aku merasa bersalah telah menyebabkan kawanmu itu bukannya sembuh malah semakin parah juga lukanya. Baiklah aku akan mengantarkan kalian kepadanya. Tetapi ingat, aku hanya akan menunjukkan tempat kediamannya, namun aku akan segera berlalu. Nanti terserah nasib dan keberuntungan kawanmu itu, apakah orang itu bersedia menolongnya atau tidak? Yohim mengangguk tidak sabar, segera juga dia menggendong hokan. Sedangkan Hosin Se setelah menyimpan botol obatnya, mengikuti Yohim keluar. Dan dia mengajak Yohim ke arah utara dari perkampungan tersebut. Sasana waktu melihat Yohim muncul dari dalam rumah dengan menggendong hokan jadi memandang heran, segera Yohim menjelaskan kepadanya dengan singkat. Begitulah, mereka telah mengikuti si Tabib Shihau untuk menemui orang yang memang benar-benar pandai ilmu pengobatannya. Yohim juga ingin menduga, tentunya orang yang dimaksudkan oleh Hosin Se merupakan seorang yang memiliki keahlian ilmu pengobatan yang tinggi, dengan demikian ia tentu akan dapat menolongi hokan. Jika orang itu berada di tempatnya yang sepi di kaki gunung ini justru karena dia ingin menyendiri atau mengasingkan diri. Setelah berjalan belasan li, akhirnya tibalah mereka di mulut sebuah lembah. Orang yang kemaksudkan itu tinggal di dalam lembah itu menunjuk Hosin Se ke dalam lembah. Yohim mengangguk mengerti, dengan langkah lebar ia memasuki lembah itu bersama Sasana dan Giyokoa yang mengikuti di belakangnya. Tetapi Tabib Shihau yang ingin memutar tubuhnya buat kembali ke rumahnya, tiba-tiba menjerit kaget, tubuhnya gemetar keras. Yohim yang mendengar jeritan Hosin secepat sekali melompat, ke dekatnya. Kenapa? Tanya Yohim sambil memperhatikan sekelilingnya, tidak satu apapun juga-juga dilihatnya, selain tempat yang sunyi dan sepi itu. Muka Hosin Se pucat pias, tubuhnya menggigil, dia menunjuk ke arah semak melukar. Yohim memandang ke arah yang ditunjuk Hosin Se, barulah dia melihat sesosok tubuh menggelepak di balik semak melukar dengan berlumuran darah, telah mengejang kaku dan tidak bernapas. Mayat mengeluh Hosin Se dengan suara tertahan. Sasana dan Giyokoa tiba di situ. Sedangkan Giyokoa waktu melihat mayat itu menjerit ketakutan, telah memeluk Sasana. Sasana segera menghiburnya, dan memperhatikan keadaan mayat tersebut, yang tidak lain mayat dari seorang lelaki berpakaian sederhana, dan rambutnya yang tergulung itu memberikan kesan dia seorang yang cukup rapi. Hanya saja pada bagian lehernya terkuak luka yang cukup besar, darah menyembur dari situ. Rupanya lehernya itu terkena serangan senjata tajam, menyebabkan ia putus napas dan meninggal dengan sepasang metemendelik. Lihatlah, tempat ini agak mengerikan kata Hosin sesetelah dia berhasil mengendalikan dirinya lagi. Yoheim menghampiri mayat itu lebih dekat memperhatikan dan memeriksa keadaan mayat tersebut, sampai akhirnya ia menghela nafas. Luka yang tidak terlalu dalam, tetapi melihat Kara menyambarnya senjata tajam yang telah membuat leher itu tergorok seperti ini, tentunya orang yang membunuhnya memiliki kepandayan yang tinggi. Mari kita masuk ke dalam lembah itu, tentu di dalam lembah itu tengah terjadi sesuatu. Setelah berkata begitu, Yoheim melompat berdiri sambil menoleh kepada Hosin sekatanya, dan kau juga ikut bersama kami. Oh haha, tidak, tidak, bukankah tadi telah kukatakan bahwa aku hanya akan menunjukkan tempat ini dan segera akan pulang kembali, membiarkan kalian sendiri menemui orang itu. Tetapi engkau harus ikut bersama kami kata Yoheim dengan sikap pasti, tidak ada tawar-menawar lagi. Atau memang perlu kami yang memaksa engkau untuk masuk ke dalam lembah itu. Sin seitu mengetahui bahwa Yoheim tidak bicara main-main dan juga akan membuktikan ancaman, yaitu menyeratnya ke dalam lembah itu. Karenanya Hosin seakhirnya dengan sikap takut-takut telah mengangguk, Baiklah, aku akan ikut bersama kalian. Waktu dia mengatakan begitu, terlihat jelas ia sangat terpaksa dan ketakutan sekali. Tampak Yoheim dengan bergegas menggendong Hokan memasuki lembah tersebut, diikuti Sasana, Giyokoa dan Sin seitu, dan juga, ia telah berjalan dengan langkah yang lebar, karena Yoheim sudah tidak sabar ingin bertemu dengan orang yang menurut Hosin se memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Di tengah udara terbang Tiau Jiyai sambil sekali-kali memperdengarkan suara pekitnya yang perlahan dan panjang. Rupanya burung Raja Wali Putih itu mengetahui keadaan Hokan yang kian parah, membuat burung itu ikut bersedih. Lembah itu merupakan lembah yang tidak begitu luas, di pinggir kiri kanannya berdiri lamping gunung yang tinggi. Dan di sudut kanannya terbentang sebuah jurang yang cukup dalam, yang tertutup oleh semak belukar yang lebat sekali. Berjalan belum begitu jauh, tiba-tiba Yoheim menghentikan langkah kakinya, ia memandang lurus ke depannya dengan matah, terbuka agak lebar. Begitu Sasana dan Giyokoa tiba di dekat Yoheim, mereka juga bisa melihat apa yang dilihat Yoheim, keduanya jadi mengeluarlan seruan kaget. Sedangkan Hosin Se yang tiba paling belakang, mengeluarkan jerit ketakutan dan menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Ternyata melintang di depan mereka dua sosok tubuh lagi, dan dua sosok tubuh itu tidak bergerak, berlumuran darah, karena telah menjadi mayat. Sama kematiannya dengan leher yang tersayat dan juga setasang meti masing-masing terbuka lebar-lebar. Menyatakan mereka mati dalam keadaan penasaran. Di waktu itu Yoheim setelah berhasil menenangkan hatinya, menghampiri kedua mayat itu, memeriksa keadaannya. Aneh! Siapa yang telah membunuh ketiga orang ini menggumam Yoheim? Telah tiga korban jiwa yang mati di lembah itu. Dan sejak mereka memasuki lembah ini mereka telah melihat tiga sosok mayat menggeletak mengerikan seperti itu. Ho Shin Se memandang kedua mayat itu dengan muka yang pucat pia serta yang menggigil keras, tampaknya ketakutan sekali. Ia telah menggumam perlahan. Apakah, apakah dia yang telah membunuhnya? Suaranya itu gemetar, menunjukkan dia sangat ketakutan. Dan yang dimaksudkan oleh Ho Shin Se dengan perkataan dia ditujukan pada orang yang dikatakannya memiliki ilmu pengobatan luar biasa tingginya. Yoheim menoleh kepadanya. Apakah orang yang kau maksudkan itu seorang yang ganas? Tanyanya kemudian. Ho Shin Se tidak segera menyahuti, dia memandang kepada Sasana dan Giyokoa, sedangkan Tiao Jie telah terbang rendah sekali, karena burung Raja Wali Putih itu melihat dua sosok mayat tersebut. Ia mengeluarkan suara pekek perlahan, seperti juga burung ini pun diliputi tanda tanya, sampai akhirnya burung itu telah terbang tinggi lagi. Setelah menghela nafas, dengan muka yang masih pucat pias, Ho Shin Se berkata ragu-ragu. Kulihat, kulihat dia seorang yang cukup baik dan ramah, tetapi memang agak tegas dan memiliki kepandaian silat yang tinggi. Tetapi, apakah mungkin orang-orang itu merupakan korban keganasannya karena ketiga orang itu mencoba akan memasuki lembah tempat tinggalnya ini? Setelah berkata begitu, Ho Shin Se memandang Yo Hem dengan sikap minta dikasihani, katanya, Aku, aku mohon agar aku diperbolehkan pulang, aku khawatir kalau-kalau orang itu nanti mempersalahkan diriku telah membawa kau ke lembah ini. Ini memang suatu perbuatan yang lancang, karena dia telah berpesan kepadaku agar tidak memberitahukan kepada siapapun perihal dirinya. Yo Hem menggelengkan kepalanya perlahan kemudian katanya, Jangan, kau harus ikut serta dengan kami. Jika engkau tidak ikut serta, bagaimana kami mengetahui siapakah orang yang engkau maksudkan itu? Ho Shin Se memandang dengan sikap ketakutan, tetapi dia pun tidak berani membantah perintah Yo Hem. Waktu pemuda itu berjalan maju lagi, diikuti Sasana dan Giyokoa, maka Ho Shin Se juga telah mengikuti memasuki lembah itu lebih jauh. Berjalan belum begitu jauh, telah ada tiga sosok mayat yang menggeletak lagi dengan kematian yang mengerikan, dua metode dari ketiga mayat itu mendelik menyeramkan. Ho Shin Se benar-benar sudah ketakutan setengah mati, sedangkan Yo Hem dan Sasana semakin diliputi tanda tanya. Mereka sesungguhnya pasangan suami istri yang tabah dan cerdik, tetapi melihat mayat-mayat menggeletak di sepanjang jalan di lembah ini, mereka jadi berpikir keras, ingin menduga apa sesungguhnya yang terjadi di lembah ini. Terlebih lagi lembah itu merupakan suatu tempat yang sepi dan jarang sekali didatangi manusia. Akan tetapi mengapa sekarang ini justru mayat-mayat malang melintang di lembah ini? Yo Hem menoleh kepada Ho Shin Se, kemudian tekadnya semakin bulat hendak menemui orang yang dimaksudkan Ho Shin Se. Sedangkan keadaan Ho Han memang semakin menguatirkan, ujung-ujung jari tangannya yang membengkak itu mengeluarkan air, karena sebagian telah ada yang pecah, akibat bengkak itu semakin besar juga. Giyoko A pun telah menangis tidak hentinya. Gadis cilik itu disamping menguatirkan keselamatan paman Ho Knya, ia pun sangat ketakutan melihat mayat-mayat yang malang melintang seperti itu. Setelah memasuki lembah itu lebih jauh, mereka sudah tidak menemui lagi mayat-mayat. Tetapi keadaan di dalam lembah tersebut sangat sunyi sekali. Di mana tempat kediaman orang itu tanya Yo Hem kepada Ho Shin Se, karena dia belum juga melihat sebuah rumah atau goa tempat dari orang yang mereka cari. Dia, dia berdiam di dalam goa yang berada di dalam lembah ini, masih terus, kita harus masuk terus ke dalam lembah ini kata Ho Shin Se dengan tubuh gemetar ketakutan. Dia benar-benar dicekam oleh perasaan takut dan ngeri yang bukan main. Jika dia tidak malu, tentu Ho Shin setelah menangis. Sedangkan Yo Hem cepat-cepat melanjutkan perjalanannya, dia melihat keadaan di dalam lembah itu semakin luas juga, dan banyak sekali semak belukar yang tumbuh subur di situ. Keadaan sunyi sekali. Mendadak sekali, dalam kesunyian yang ada seperti itu, Yo Hem seperti mendengar sesuatu, seperti juga suara menderu-derunya angin. Segera juga Yo Hem menghentikan langkah kakinya. Dia memberi isyarat kepada Sasana dan yang lainnya agar berhenti. Kemudian Yo Hem memasang pendengarannya lebih baik lagi untuk mendengarkan. Benar saja, suara menderu-deru yang samar-samar itu tidak lain dari menderunya senjata tajam, dari suara orang yang tengah bertempur. Di sebelah depan ada orang yang tengah bertempur, mari cepat kita kesana kata Yo Hem kemudian. Ho Shin se mendengar itu jadi semakin ketakutan. Kongcu, oh, Kongcu, aku, aku tidak ikut saja, biarpun engkau mengupahkan aku seribu tel lagi, aku tidak berani untuk masuk lebih jauh. Sasana yang berada di belakang Ho Shin se mendorong punggung tabib itu. Jika kau ingin menolong kami, engkau tidak boleh setengah jalan seperti ini. Ayo maju terus, kita lihat siapa yang tengah bertempur. Di waktu itu memang Sasana juga telah mendengar suara menderu-deru yang samar dan terpisah cukup jauh. Didorong oleh Sasana seperti itu, tubuh Ho Shin sejadi terjerunuk ke depan. Dia pun tidak berani membangkang, dia telah melangkah maju lagi, mengikut di belakang Yo Hem dengan ketakutan. Gio Khoa menghapus air matanya, tanyanya kepada Sasana. Cie Cie, siapa yang tengah bertempur? Entahlah, kita lihat saja nanti, aku sendiri tidak mengetahuinya menyahuti Sasana. Yo Hem sendiri mempercepat jalannya, dengan menggendong lokan ia telah memasuki terus lembah itu. Dua sosok mayat dijumpai Yo Hem pula. Tetapi dia sudah tidak mempedulikan mayat-mayat itu, dan berjalan terus dengan cepat. Sampai akhirnya suara menderu-deru dari orang yang tengah bertempur itu, terdengar semakin jelas. Dan tiba-tiba, waktu Yo Hem tengah berjalan, dengan cepat sesosok bayangan putih dengan gerakan yang ringan dan lincah melompat keluar dari balik batang pohon di samping kanan. Berhenti bentak sosok bayangan putih itu dengan suara yang asaran sekali, juga sebatang pedang berwarna putih telah dilintangkan di dadanya. Kalian siapa dan ingin kemana? Yo Hem menghentikan langkah kakinya. Dia memandang tajam kepada penghadangnya itu. Dialah seorang gadis berusia 17 tahun, yang seluruh pakaiannya berwarna putih. Wajahnya cantik sekali, bentuk tubuhnya alok, ramping. Hanya matanya tajam bersinar dengan sikap yang tidak simpatik. Rambutnya yang digelung dua, menambah kecantikan gadis itu. Setelah mengawasi gadis itu, Yo Hem tersenyum katanya, kami orang-orang yang kebetulan tersesat di tempat ini, maka jika Nona tidak keberatan buat memberitahukan kepada kami jalan keluar dari lembah ini, kami tentu sangat herterima kasih sekali. Gadis itu tertawa dingin, mukanya tidak berperasaan. Hem, kalian orang-orang tersesat katanya tawar, matanya memandang tajam. Mengapa kalian tidak mengambil jalan di mulut lembah itu, jika benar-benar kalian ingin keluar meninggalkan lembah ini, malah kalian pun telah mengambil arah sebaliknya, memasuki lembah ini. Setelah berkata begitu, gadis berpakaian serba putih itu telah memandang kepada Hoan yang berada dalam gendongan Yo Hem, yang dalam keadaan terluka parah. Dia mendengus beberapa kali, wajahnya tawar sekali tidak memperlihatkan apapun juga. Sedangkan Yo Hem telah berkata lagi, memang kami tersesat di tempat ini, kami sedang mencari seseorang, namun kami tidak mengetahui di mana tempat tinggal orang itu, karenanya kami telah berputar-putar di lembah ini. Entah Nona bisa menunjukkan kepada kami atau tidak mengenai orang yang kami maksudkan itu. Siapa tanya gadis berpakaian serba putih itu dengan sikap yang tawar. Orang itu kabarnya memiliki ilmu pengobatan yang pandai sekali dan juga menjadi pemilik lembah ini. Karena itu, kami telah datang kemari untuk memohon pertolongannya. Kawan kami terluka berat dan mungkin orang yang tengah kami cari itu bisa menolong mengobatinya sampai sembuh. Bola matu gadis berbaju serba putih itu telah mencilak-cilak memain tidak hentinya. Dia mengawasi kepada Ho An yang masih tertidur di dalam gendongan Yo Hem, kemudian dia pun berkata dengan suara yang tawar, pedangnya dikibaskan seperti mengusir, lebih baik kalian cepat-cepat angkat kaki meninggalkan lembah ini sebelum terlambat. Terlambat? Apa maksud Nona? Tanya Yo Hem, sambil meneliti keadaan gadis itu. Dilihat dari gerak-geriknya tentu di alas seorang gadis yang lincah dan memiliki kepandayan yang lumayan, tampaknya dia memiliki kiam hoat atau ilmu pedang yang cukup ampuh dan tinggi. Karena jika memang penghuni lembah ini melihat kau, biarpun kau hendak pergi, di waktu itu sudah terlambat. Juga kawan-kawanmu itu tidak ada seorangpun yang akan dibiarkannya meninggalkan lembah ini dalam keadaan masih bernapas. Yo Hem mengawasi dengan meta menyelidik, kemudian katanya, Baiklah Nona, jika memang menasehati kami dari hati yang tulus, demi kebaikan kami, itulah merupakan kebaikan yang tidak mungkin kami lupakan. Tetapi, sesungguhnya memang kami sangat membutuhkan sekali pertolongannya, maka tolonglah Nona memberikan petunjuk, bagaimana caranya kami bisa menemui orang itu. Gadis itu tertawa-tawar, wajahnya tetap tidak memperlihatkan perasaan apapun juga. Tau-tau pedangnya telah berkelebat. Wut, wut beberapa kali pedangnya itu menderu-deru, menabas cabang ranting pohon, dengan gerakan tubuh yang lincah sekali. Kemudian waktu tubuh gadis berpakaian serba putih itu telah meluncur turun, seketika cabang ranting yang telah ditabasnya itu meluruk jatuh di dekatnya. Nah, kalian telah melihatnya, jika memang kalian memaksa memasuki lembah ini, berarti kalian akan menghadapi bahaya tidak kecil, lebih baik kalian membatalkan maksud kalian dan cepat-cepat angkat kaki meninggalkan tempat ini. Atau memang aku perlu memaksa kalian agar segera meninggalkan tempat ini? Yohem mengawasi tajam kepada gadis itu, kemudian tanyanya, jadi, nona yang tidak mengijankan kami masuk. Gadis berpakaian serba putih itu mengangguk, ya, demi kebaikan kalian juga. Yohem menghela nafas dalam-dalam, kemudian katanya, menyesal sekali, kami hanya bisa maju ke depan, tetapi sudah tidak bisa mundur, karena kawanku ini yang tengah terluka parah, membutuhkan pertolongan dari orang yang tengah kami cari itu. Bola matu gadis itu memain tidak hentinya. Sedangkan Ho Xin Su yang tadi telah menyaksikan betapa pedang si gadis berkelebat menabas ranting dan cabang pohon begitu mudah, tanpa dikehendaki dia telah memegang lehernya, karena dia membayangkan jika pedang itu digerakkan untuk menyerang lehernya tentu lehernya itu akan putus, sama putusnya seperti cabang dan ranting pohon yang kena ditabas oleh pedang si gadis. Waktu itu, dia pun telah menghampiri ke dekat Yohem. Xin Su menarik ujung baju Yohem, berbisik, Kongcu, mari kita tinggalkan tempat ini, berbahaya sekali, mari Kongcu, aku, aku takut sekali. Yohem tidak mempedulikan sikap Ho Xin Su. Hanya saja, belum lagi Ho Xin Su merengek terus dan Yohem belum sempat berbicara kepada gadis berbaju serba putih itu, justru Sasana telah melompat ke depan Yohem. Dia menghadapi gadis berpakaian serba putih itu, katanya dengan sikap yang tawar juga. Siapakah Nona, mengapa merintangi perjalanan kami? Muka gadis berpakaian serba putih itu jadi berubah tidak enak dilihat. Walaupun wajahnya cantik, namun dari mukanya itu memancarkan sedikit kesesatan. Dia kemudian tertawa dingin, katanya, siapakah yang ingin merintangi kalian? Aku hanya mengatakan, jika kalian meneruskan perjalanan memasuki lembah ini, maka kalian akan mengalami bahaya yang tidak kecil, karena itu aku meminta agar kalian pergi meninggalkan lembah ini. Lalu jika memang kami bermaksud hendak memasuki lembah ini terus, apa yang hendak Nona lakukan? Tantanya sasana, yang tidak juri, malah mengawasi perempuan berpakaian serba putih itu dengan sorot metu, tidak kalah tajamnya. Oh, kalian hendak memaksa masuk terus ke dalam lembah ini, tanya gadis serba putih itu, kemudian ia tertawa bergelak-gelak. Lama sekali ia tertawa seperti itu, sampai akhirnya dia bilang, Baik, baik, kulihat kalian bukan orang-orang semelarangan seperti kambing yang mudah dituntun, aku akan memperlihatkan kepada kalian, siapa sebenarnya aku, sehingga kalian berani tidak mematuhi kata-kataku membarungi dengan perkataannya itu, tampak gadis berbaju putih itu menerjang dengan pedangnya. Pedang itu berkelebat sangat dekat dengan dada sasana, akan tetapi sasana sama sekali tidak terkejut. Dia telah mengulurkan tangannya menyentil pedang tersebut. Akibat benturan sentilan jari telunjuk sasana pada pedang itu membuat gadis berbaju serba putih itu kaget tidak terkira. Ia merasakan telapak tangannya panas sekali, pedangnya juga telah miring ke samping. Getaran tenaga sentilan itu membuat hampir saja dia melepaskan cekalan pedangnya itu. Tetapi dia juga tidak tinggal diam, setelah melompat mundur satu tindak dia telah melompat maju lagi. Pedangnya menikam cepat ke arah leher sasana. Kali ini sasana bergerak gesit sekali, tahu-tahu dia telah menjepit pedang gadis berpakaian serba putih itu, sehingga membuat pedang itu tidak bisa meluncur lebih jauh. Mati-matian gadis berbaju serba putih itu berusaha menarik pedangnya dari jepitan tangan sasana, akan tetapi dia gagal. Bukan main kagetnya melihat kuatnya jari tangan sasana yang bisa menjepit pedangnya sampai tidak bergerak sama sekali, dan dia telah berseru nyaring dan galak, karena dia marah sekali. Dia mendorong pedangnya dengan kuat, tetapi tetap saja gagal. Hem, dengan hanya memiliki kepandayan seperti ini saja, engkau hendak jual lagak di hadapanku kata sasana, dan menggerakkan tangannya sambil mengerahkan tenaga sinkangnya, seketika pedang itu menjadi patah tiga. Yo Hem hanya berdiam diri saja mengawasi sasana memberi pelajaran kepada gadis berpakaian serba putih itu. Dia sama sekali tidak mempersalahkan sasana, karena jika memang sasana tidak melakukan tindakan seperti itu, akan menimbul kau kerewalan yang tidak berkesudahan. Hosin sebengong memandang betapa sasana sesungguhnya seorang wanita yang tangguh sekali. Hatinya kini agak tenang, karena dia dapat menduganya, Yo Hem tentunya seorang pemuda yang memiliki kepandayan sangat lihai. Namun perasaan tegang tetap saja menguasai hati Hosin Se. Sedangkan Giyok Hoa hanya mengawasi saja, ia tidak tertarik terhadap apa yang tengah dilakukan sasana, karena perhatian Giyok Hoa lebih tercurah pada Hoan, yang masih berada dalam gendongan Yo Hem. Malah Giyok Hoa telah mendekat pada Yo Hem, agar dapat melihat keadaan paman Hoannya lebih jelas. Ketika melihat keadaan Hoan, walaupun Hoan seperti dalam keadaan tertidur atau pingsan dan tidak merintih namun sepuluh jarinya telah membengkak seperti itu, malah sebagian dari jari tangannya telah pecah dan mengeluarkan air, membuat hati Giyok Hoa sangat berduka. Terlebih pula dia melihat muka Hoan yang membengkak juga, dia menangis sedih sekali. Yo Hem berusaha membujuk si gadis cilik, katanya, segera kita akan bertemu dengan tabib yang pandai, tenanglah, tenanglah, jangan menangis terus. Hosin Se masih berdiri bengong di tempatnya, dia mengawasi tertegun dan kagum apa yang dilakukan sasana. Sebab setelah mematahkan pedang gadis cilik itu menjadi tiga, dengan gerakan yang gesit sekali, tubuh sasana telah bergerak ke samping gadis berbaju putih itu, lalu dengan gerakan tangan yang sulit diikuti oleh metohosin Se, tau-tau sasana telah berhasil mencengkeram ikat pinggang gadis berpakaian serba putih. Sekali berseru, tubuh gadis berbaju putih itu telah dilemparkannya jauh sekali, tiga tombak lebih. Gadis berbaju putih itu juga tampaknya kaget bukan main, dia merasakan semangatnya seperti terbang meninggalkan raganya ketika tubuhnya melayang di tengah udara tanpa dia dapat mengimbangi lungcuran tubuhnya. Hanya saja, sebelum tubuh gadis berbaju putih itu terbanting di tanah, telah berkelebat sesosok bayangan putih lainnya. Tau-tau tubuh gadis berbaju putih yang pertama itu telah berhasil ditahan oleh sebatang tongkat panjang, terbuat dari bambu yang ujungnya telah menyelip diikat pinggang gadis baju putih itu, sehingga tubuhnya seperti tergantung tidak sampai jatuh terbanting. Orang yang menolongi gadis berbaju putih itu ternyata seorang wanita berbaju putih juga, hanya saja usianya mungkin telah 50 tahun lebih. Matanya bersinar tajam sekali, dia juga telah menurunkan gadis baju putih itu, kemudian sambil mengibaskan tongkat bambunya dia telah bilang, HMM, siapa yang berani malang melintang menghina cucuku? Sasana tersenyum tawar. Kita tidak saling kenal satu dengan lainnya, tetapi entah mengapa, cucumu itu bermaksud merintangi perjalanan kami, bahkan tidak segan-segan dia telah menyerang kami dengan memergunakan tikaman pedang. Jika saja kami tidak memiliki sedikit kebisaan, bukankah kami akan dicelakainya? Muka wanita setengah bayak itu, yang sama seperti cucunya mengenakan baju serba putih, telah memperlihatkan sikap tidak simpatik. Dia tersenyum mengejek, matanya memandang dengan sorot yang dingin. Ya, ya, mungkin juga cucuku itu melakukan suatu kesalahan, namun tidak seharusnya orang luar yang mengajar adat padanya, karena masih ada neneknya yang bisa mendidik dan mengajar adat padanya. Nah, karena engkau merasa yakin, memiliki kepandayan yang tinggi, sehingga tidak memandang sebelah mata pada cucuku, dan juga tidak mau memandang matuk kepadaku, aku justru ingin melihat berapa tinggikah kepandayanmu. Ya-a-a-at. Membarengi bentakannya itu, ganas luar biasa tongkat wanita setengah bayak itu, telah meluncur melintang ke arah perut Sasana. Gerakan wanita setengah bayak itu begitu cepat, tongkatnya seperti juga sambaran petir, membuat Sasana jadi terkejut juga, karena tahu-tahu ujung tongkat yang runcing itu telah menyambar tiba pada perutnya. Untung saja Sasana telah digembleng Yohim dan berlatih dengan tekun, sehingga Sasana sekarang bukan Sasana yang dulu, di mana dia telah memiliki kepandayan yang tinggi dan memperoleh kemajuan yang pesat. Melihat Kero menyerang wanita setengah bayak itu, cepat sekali Sasana menjejakan kakinya, tubuhnya melompat ke belakang sambil berjumpalitan dua kali. Dengan Kero mengelakkan diri seperti itu, serangan tongkat wanita setengah bayak itu bisa dihindarkannya. Aksen Graf. Yohim juga kaget tidak terkira melihat Kero menyerang dari wanita setengah bayak tersebut, walaupun bagaimana serangan itu merupakan tipu yang bisa mematikan, karena bisa memecahkan dan merobek kulit perut Sasana. Sedangkan Yohim pun teringat kepada mayat-mayat yang ditemuinya beberapa saat yang lalu, di mana leher dari mayat-mayat itu robek terluka seperti sayatan. Boleh jadi leher dari mayat-mayat itu robek oleh tabasan ujung tongkat dari wanita setengah bayak yang asaran dan berpakaian serba putih itu. Bagus berseru wanita setengah bayak itu. Kau ternyata gesit sekali dan sehabis memuji begitu, malah tongkatnya mendengung, menyambar kepada pundak, dada, perut Sasana dengan sambaran yang beruntun. Sasana, hati-hati teriak Yohim yang menguatirkan juga keselamatan istrinya. Sedangkan untuk melompat mewakili Sasana menerima serangan wanita serba putih itu, dia tidak bisa, dia tengah menggendong loan, yang tengah terluka parah. Dan wanita setengah bayak yang berpakaian serba putih itu juga menyerang dengan care yang aneh. Dalam waktu yang singkat sekaligus telah bisa menyerang tiga jurusan. Sasana waktu itu baru saja hinggap di tanah, dia merasakan angin serangan yang menyambar beruntun ke arah pundak, dada dan perutnya. Bukan main mendongkolnya Sasana, karena dilihatnya care bergerak tongkat wanita setengah bayak itu sangat ganas sekali. Sasana tidak tinggal diam. Cepat sekali dia berseru, lalu mengibaskan lengan bajunya, berusaha menggulung tongkat lawannya. Care yang dilakukan oleh Sasana sebetulnya merupakan care memunahkan serangan lawannya yang terlalu berani sekali. Kalau memang libatan lengan bajunya gagal, berarti Sasana akan terluka oleh serangan dari lawannya itu. Karena itu Yoheim menyaksikan dengan hati yang berdebar berkhawatir. Hosin sejuga mementang matanya lebar-lebar. Dia kagum tidak terkira melihat Sasana demikian liahai dan lincah. Semula dia tidak menyangka bahwa Sasana ternyata pendekar wanita berkepandayan tinggi. Tadinya dia hanya menduga bahwa Sasana hanya wanita yang lemah belaka. Libatan lengan baju Sasana ternyata berhasil. Tongkat wanita setengah bayak dengan pakaian serba putih itu telah berhasil dilibatnya ujungnya, dengan demikian tongkat itu tidak bisa bergerak lebih jauh buat menyerang ke arah perut Sasana. Bahkan libatan lengan baju itu dilakukan dengan disertai kerahan tenaga dalam, maka biarpun wanita setengah bayak itu bermaksud hendak menusuk dengan mendorong tongkatnya ke depan, toh dia tidak berhasil.